Eng Jiao Wong jelit 34. Sementara itu dari rumah India datang orang menyampaikan kabar bahwa dari pihak Siga Pei ada pembawa surat untuk ketua Hoa Yang Pei, surat mana, dia bawa sekalian. Eng Jiao Wong beramai bakal surat itu. Yang datang dari Tsu Chie Tai Su, bunyinya menganjurkan agar mereka ini jangan ayal pula, mesti lekas berkunjung ke Cap Chie Lian Hoan O. Telah didapat keterangan lebih jelas bahwa benar Bu Ye yang telah undang banyak kawan rimba hijau, yang liahai semuanya, di antara siapa ada dua jago Kang Owi yang liahai sekali, tapi dua orang ini masih belum sampai, apabila mereka keburu datang, sungguh sulit akan hadapi mereka itu. Jadi ada lebih baik Hang Bue E Pang digempur sebelum bantuan itu tiba. Karena itu, Kan Intong diperintah lekas berangkat untuk membantu. Mana utusan si Gak Pei itu Eng Jiao Wong tanya. Dia tengah ditemani oleh He E Hau Weng. Karena ini, orang perlekas tindakan mereka, hingga tidak lama sampailah mereka di rumah He E Hang Weng, akan lantas bertemu kepada si pembawa surat, seorang umur kurang lebih 30 tahun, romannya cakap dan gagah. Tadinya ia sedang duduk, melihat rombongan Eng Jiao Wong, dia lantas bangkit. He E Hau Weng lantas perkenalkan tetamu itu, Yalan Si Sui Hie Ki Kan Intong, si nelayan Su Sui. Kedua pihak saling memberi hormat, tetapi pihak Tuan Rumah tidak duga nelayan itu beroman demikian, padinya mereka sangka akan menemui satu nelayan asli yang sederhana saja. Te E Chu adalah Kan Intong, yang dengan kemurahan hatinya Tu Chiai Tai Su telah diterima bernaung di bawahannya, demikian tetamu itu. Inilah ada untung baik bagiku. Tai Su katakan, Te E Chu berjodoh dengannya, kalau tidak, Tai Su tak akan terima murid orang biasa, sedang murid pertapaannya sendiri tak sembarangan diwariskan pelajaran ilmu silat. Selama lima tahun Te E Chu, dia singkan di sebuah gubuk di belakang kuil Tiat Hutsia di Hang Te Kuan, belum pernah Te E Chu menginjak kuil, sampai saatnya Te E Chu jankan keluar dari gubuk baharu Te E Chu dibawa ke kuil untuk diperkenalkan kepada semua Su Heng. Inilah sebabnya, tidak ada orang Kang Owi yang Te E Chu kenal, tidak juga mereka dari Pek Tio Kem di Siang Tian Te E, Si Gak San dengan lantas Te E Chu dititahkan bahwa 40 buah perahu nelayanku kemari, katanya untuk membantu kepada Ho Aiyang dan Si Gak Pei, untuk sekalian mencari pengalaman. Sekarang Te E Chu mohon Ong Su Pei perkenalkan aku kepada semua Su Pei dan Su Syok di sini, agar aku tidak sampai berlaku tidak hormat. Eng Da Wong kagum akan sikap hormat dari orang itu. Kan Jye Te E, jangan kau panggil Su Pei kepadaku, ia menampik. Aku dan gurumu ada sahabat kekal, maka marilah kita jadi kakak beradik saja. Percayalah, bukannya aku sah Jye. Kan Intong tetap merendahkan diri, katanya ia masih muda dan baharu keluar dari perguruan, dari itu ia inginkan persahabatan dan pengajaran dari orang yang terlebih tua. Lalu ia ulangi permintaannya akan diajar kenal kepada semua orang yang hadir. Mendengar perkataan dan melihat sikapnya orang, semua kawannya Eng Ja Wong tidak berayal untuk ajar kenal kedua pihak, sesudah itu ia silahkan Intong berduduk pula akan minum teh. Sembari bicara, ia tanya kalau kalau Tujye Te E, ada punya pesan lain. Suhu pesan, biar bagaimana, kita mesti tetap gunai perahu kita ini, kan Intong menjawab. Suhu ambil. Sikap demikian karena Suhu tahu, orang Hang Buye E Pang tercampur aduk, tak dapat kita percaya habis kepada mereka, sedang permusuhan hebat sekali. Umpama pihak sana memaksa, kita tidak dapat berbuat lain daripada segera melayaninya. Buye E yang hendak menjagoi, semangatnya itu harus dikagumi, nyatakan Cheong Gam, melainkan sayang ia keras kepala, ia tak sudi beri ketika pada lain golongan. Sekarang mari kita kumpulkan orang kita, kita pilih hari untuk memasuki cap Jialian Hoan O. Kepada yang Tiaw Siang Hiap kita mesti minta supaya diatur agar semua angkatan tua, yang hendak bantu kita, yang beker tia diam-diam pun diberitakan. Yang Jial Wong setuju tuh. Maka ia lantas bertindak, antaranya kabar segera dikirim ke kuil Kou Siu Andi Pek In Hong. Hanya, mengenai yang Tiaw Siang Hiap, ia belum tahu di mana adanya mereka itu. Kemana kita bisa kirim kabar tanya Liu Tong. Kita kirim kabar saja ke Tatho Siye, ke sana mereka. Suka pergi, sahuteng Jial Wong. Siapa telah tetapkan hari? Keberangkatan lagi tiga hari. Setelah itu Eng Jial Wong ajak Sutei-nya, Hubeng dan Hau Tai pergi ke tepi sungai, akan tilik empat puluh perahu nelayan, yang diberi nama Haui Chiu Hie Chuan si Garuda terbang. Kan Intong antar mereka ini akan hunjukkan perahunya itu. Eng Jial Wong tidak tahu sebabnya kenapa Kan Intong datang cepat luar biasa, waktu ia tanyakan nelayan itu, nyata muridnya Tu Chiai Tai Su ini telah dapat tahu jalan air rahasia yang didapati Kang Kiat. Jadi pasukan perahu. Ini tidak ambil jalan ke Lyong Peng, hingga kedatangannya tidak siang diketahui sekalipun oleh penjaga pihak Hoai Yang Pei sendiri. Hal ini pun menjadi satu peringatan bagi Eng Jial Wong semua untuk lain kali berlaku terlebih hati-hati. Maka ia lantas minta perhatian semua kawannya untuk waspada, terutama di dalam cap Jialin Ho An O nanti agar mereka jangan tinggi hati. Untuk membuktikan keterangannya, Kan Intong ajak empat jago itu pergi ke mulut jalan rahasia dengan menaiki perahu yang laju sekali, hingga tidak lama mereka sampai di dekat tempat kediamannya Kang Kiat. Semua perahu dari Susui tidak dapat gangguan dari perahu-perahu nelayan setempat, akan tetapi mereka ini nampaknya seperti memasang meta. Rupanya itu adalah penilikan secara diam-diam. Kemudian dengan perahu kecil itu Kan Intong hampiri perahu besarnya, untuk ajak tempat ketua itu menaikinya. Dua pemimpin, yang jadi wakilnya Intong, menyambut dengan hormat pada empat tetamu itu. Di sini Intong tuturkan kepada Eng Jiawong perihal sekalian anak buahnya, yang terdiri seratus lebih anak muda, yang sudah terdidik baik, hingga latihan mereka sebanding dengan latihan serda doair negara. Eng Jiawong dan Hubeng berikan pujian mereka. Kan Intong panggil dua orangnya, akan menanyakan ada gerakan apa di pihak Hang Bue E Pang. Memang ia awasi pihak musuh itu, untuk berjaga. Ia peroleh keterangan, bahwa Hang Bue E Pang beruntun melepas burung darah, belasan ekor, entah apa maksudnya, kemudian ada keluar enam rombongan perahu cepat, setiap rombongan terdiri dari empat buah perahu, dan setiap perahu ada empat anak buahnya, semua perahu itu. Ditujukan kegombolan gelagah di timur dan barat dan menghilang ke dalam rupanya di sana ada tempat sembunyi mereka. Sampai itu waktu, di muka sungai masih ada enam buah perahu yang berlainan dan beberapa perahu kecil agaknya memasang metu terhadap mereka. Rupanya itu ada perahu-perahu nelayan asal Tong Pengpa. Kita tidak puas dengan sikap mereka itu, maka kita telah beritahukan mereka, kecewa Hang Bue E Pang berkenamaan tetapi sikapnya itu seperti kere lakunya bangsa Xiao Jin, demikian kedua anak buah itu tutup keterangannya. Biarlah mereka bawa caranya sendiri, kata Intong, yang teruskan katanya pada yang jauh terang. Sudah di sini ada banyak perahunya Hang Bue E Pang, tetapi kita tak usah melayaninya, kita lihat saja, apa mereka hendak perbuat. Asal kita waspada, kita dapat menghadapi akal bulus mereka, Ban Liu Tong peringatkan. Kita harus jaga supaya mereka tidak menyerang dengan api untuk membakar habis perahu kita. Eng Jiao Wong bersenyum. Kau benar, Su Tue, kata ia. Begitu kita berbuat kepada lain orang, kita mesti jaga. Kalau lain orang balas kita secara begitu juga. Kan Intong mengawasi jago Ho Ai Yang Pei itu, ia tidak mengerti tetapi tidak berani menanyakan. Kan Su Hau, kau tentu belum mengerti, Tui Leong bilang. Sebenarnya kami pernah bakar perahu musuh, dari itu, sekarang kita mesti jaga. Agar dia jangan membokong kita. Itu benar, kata Intong, yang baharu mengerti. Memang kita mesti jaga diri. Sementara itu, suasana telah menjadi genting. Pihak Hang Bue E Pang sudah larang perahu berlabuh di muka Gantong San, hingga perhubungan jadi mandek. Tak lama kemudian Eng Jiao Wong ajak rombongannya pulang. Kan Intong tidak turut, ia hendak berdiam di dalam pasukan airnya itu. Sesampainya di rumah He E Hang Lin, Eng Jiao kasih perintah untuk mengadakan rapat sebentar malam. Sedang Su Tau Kiam ditugaskan mencatat semua orang, yang terdiri dari Eng Jiao Wong, Ban Liu Tong, Cheong Gam, Hu Beng, Hao Tai, Wie Siu Bin, Kim Jiang, Cheo Inpo, Lo Kian Tong, Ke Siaw Coan, Teng Kiam, Liu Hang Chun, Ki Giyok Tong, Kim Hao O, Sun Giyok Kun, Sun Giyok Kong, Sumasyu Chiang, Gou Chong Giet, Su Tau Kiam, Cho Heng, Cheo Bin Chiam, Kam Tiong, Kam Hao, Ki Pin, He E Hau Weng, Fang Yook Bun, Fang Ye O Ke Siu, Cheo Kli Yong Jing, dan Ho A Ten Hong. Padu ini dimasukkan Na Pek dan Na Hau O berikut Kang Kiat begitu pun Ko Inem Ko serta lima muridnya, Siu Seng, Siu Sian, Siu Yan, Siu Haui dan Siu Beng I ala Hang We E. Jumlah semua ada 38 orang. Malamnya, sehabis bersantap, Eng Jiao Wong periksa daftar nama itu, untuk mengatur dan berikan pesanan. Yan Tiao Siang Hiap berikut Kang Kiat dan rombongannya Ko Inem Ko tidak hadir, mereka diantap pada caranya sendiri. Kan Intong pun akan urus anak buahnya sendiri, tugasnya adalah untuk antar masuk rombongannya ke dalam cap Jialian Ho An O. Liu Tong heran, entah bagaimana dengan Yan Tiao Siang Hiap, Tia Tso Tojin dan Tsu Chie Tai Su, tapi Chio Gam bilang, mereka itu tentu tahu sendiri bagaimana harus bertindak, jadi mereka itu tak usah dipikiri, malah mungkin mereka sudah masuk terlebih dahulu. Eng Jiao Wong anggap, Chio Hutong tidak bisa ditinggal kosong, perlu sedikitnya tiga orang berdiam di situ, akan tetapi semua orang ingin turut, tidak terkecuali anak muda, malah anak muda ini lebih gembira dan bernapsu. Melihat demikian, Hei E. Hang Lim lalu berkata bahwa ia sendiri pun sudah cukup. Eng Jiao Wong terima baik tawaran ini, untuk itu ia mengaturkan terima kasih. Kemudian dia tetapkan, di hari kedua, semua akan naik koperau, untuk membiasakan diri. Bang Liutong lalu tulis karcis nama, untuk kunjungan kepada musuh. Sehabis rapat, Eng Jiao Wong tugaskan orang pejaga di daerah Ngkoliongpeng dan sekitarnya, untuk cegah gangguan mendadak. Tapi malam itu lewat dengan tenang. Keesoknya pagi, Kang Kiat muncul dengan air muka terang sekali, tanda hatinya gembira, begitu menemui Eng Jiao Wong, ia memberi hormat seraya mengaturkan terima kasih. Ketika ditanya, kenapa dia nampaknya girang, dengan gembira dia beritahu bahwa Napa sudah hantarkan ibunya, sebab ini ada penting, untuk jaga keselamatannya ibu itu, karena permusuhan hebat sekali dan tak dapat diduga tindakan apa Hang Bue E. Pang bakal ambil terhadapnya. Ia kasih tahu juga, yang lindungi, ibunya adalah Chia Piao Su dari Seng Kiep Piao Tiam dari Hang Yang Hau, sebab kebetulan sekali Piao Su itu menyambangi Su Chownya. Oleh karena ini, sekarang hatiku tak berkhawatir suatu apa akan ikut pergi ke Cap Jielo Ho An O, Kang Kiat nyatakan akhirnya. Eng Jiao Wong pun girang mendengar keterangan cucu murid itu. Hu Beng sementara itu menitahkan untuk tarik pulang semua pengawas, untuk siap pergi ke Parahu. Untuk itu, nama semua orang dibacakan. Karena ini, malam itu penjagaan dilepaskan. Besoknya pagi orang telah siap, terutama Kan Intong dikabarkan bahwa rombongan mereka akan segera datang, tapi sebelum mereka pamitan dari Hei E. Hang Lin, datang laporan tiba Ko Inem Ko dari Kousiu Em. Eng Jiao Wong segera minta Liu Tong bersama Hu Beng dan Chiong Gam sambut ketua dari si Gak Pei itu, yang datang bersama lima muridnya, yang semua memakai jubah abu, dan rambutnya Hang Wee dibungkus dengan pelangi hijau, kelihatan alim sekali. Kemudian Eng Jiao Wong keluar menyambut tetamu itu, sembari memberi hormat pada Ko Inem Chu, ia kata Em Kyo, selama ini kau pasti bercapai lelah. Aku malu, aku menyesal sudah tak mampu menolongi muridmu. Jangan sejiye, Su Heng, Ko In kata seraya rangkap kedua tangannya. Anak itu memang tertakdir mesti menderita, tidak apa dia peroleh pengalaman. Tui Leong silahkan Ko In pernah masuk untuk duduk di dalam, hingga mereka bertemu kepada semua anggauta rombongan. Ko Inem Chu mengatakan bahwa ia datang untuk persatukan diri, bahwa ini ada saat rubuh atau bangunnya Ho Ai Yang Pei dan Si Gak Pei. Memang ini ada saat terakhir untuk kaum kita, nyatakan Eng Lau Wong, yang terus utarakan syukurnya. Bahwa Tu Chie Tai Su telah membantu banyak, antaranya dengan datangkan pasukan air dari Susui. Lo Chiam Po E Tu Chie Tai Su beringatan tajam, Pin Nye sendiri sampai lupaikan Su Tue, Ko In A Kuo Wi. Eng Jiao Wong tanya, apa Ko In siap untuk segera pergi ke perahu? Ko Inem Kuo mengangguk. Marilah, ia mengajak. Segera orang semua bangkit untuk berangkat ke sungai di mana sudah siap delapan buah perahu dengan kan intong menyambut di tepi. Su Tue, adakah kau masih kenalkan Pin Nye Tanya Ko In sambil mendekati beberapa tindak pada kepala nelayan itu, yang sekarang jadi Hui Chiu Chun Kyo, pemimpin pasukan perahu Garuda terbang. Kan intong melengat, tapi sebentaran saja. Su Chie Toh Ko Inem Kyo, ketua Si Gak Pei yang menegaskan. Kau masih ingat, Su Tue, benarlah aku. Ah, sepuluh tahun kita telah berpisah sejak di Hang Te Kuan, kata Chun Kuo itu. Apakah Hem Kuo tidak beserta guruku? Ya, sepuluh tahun bagaikan air mengalir, kata pendeta wanita itu. Su Tue, aku gerang mendengar kau dipercaya Ye Tai Su untuk mengepalai usaha perikanan di Susui di mana kau peroleh kemajuan, hingga kau telah bantu angkat nama Si Gak Pei. Muridnya Ko Inem maju untuk kasih hormat kepada Susiok itu, nama siapa mereka pernah dengar tapi orangnya baharu sekarang mereka dapat lihat. Kemudian semua orang dipecah naik ke delapan perahu Garuda akan saksikan semua perahu lainnya, yang berbaris rapi, yang dirantai menyambung satu dengan lain, di setiap perahu telah naikkan bendera dengan huruf soai siang ceng hang po, ini pun adalah tanda bahwa Hang Wee Pang tak boleh main sembunyi-sembunyi lagi terhadap musuh undangannya. Untuk Ko Inem Ko dan murid telah disediakan sebuah perahu besar, selagi perahu berlabuh, anak buahnya ditiadakan, untuk tidak mengganggu ketenteramannya sekalian orang suci itu. Hari itu orang beristirahat, tapi di waktunya orang akan bersantap sore, ada sebuah perahu asing mendatangi, hingga perahu itu diperintahkan berhenti untuk tidak datang terlalu dekat, atau dia nanti diserang. Jangan galak, kami ada dari Cap Jialian Ho An O, kata seorang dari perahu asing itu. Kami datang untuk sambut semua loal suhu. Di sini ada surat untuk Po Chu, agar dia lekas membalas kabar. Dua saudara Fang, Yok Bun dan Yok Siu, adalah yang mencegat. Karena mereka belum tahu, orang macam apakah utusan Hang Wee Pang itu, mereka kirim sebuah perahu kecil untuk dekati padanya. Inilah surat untuk Po Chu, lekas serahkan dan minta jawabannya, kami menantikan, kata utusan Hang Wee Pang, seorang berumur kira 30 tahun. Anak buah dua saudara Fang sambuti surat itu. Di lain pihak, diam-diam perahu asing itu telah diawasi oleh pihak. Garuda terbang. Surat itu dibawa langsung ke perahu besar, kepada Eng Jiao Wong, nyata itu ada suratnya Do Biyo Yang, yang menyatakan tahu kedatangan ketua Ho Ai Yang Pei. Hanya karena Hang Buen Pang belum dikabarkan bila kunjungan bakal dilakukan, ketua itu jadi kirim suratnya ini untuk mewartakan bahwa ia telah mengirim satu perjamuan guna sambut tetamunya. Bahasa surat itu manis budi sekali. Setelah membaca habis, Eng Jiao Wong perlihatkan surat itu pada Ko Inam Kyo, Hu Ben dan Ban Liu Tong, pada yang lain juga. Lihat, bagaimana liciknya Bu Ye Yang, kata Ong Tu Liyong. Bagaimana sekarang sikap kita? Kita terima saja, supaya Hang Buye Pang tidak anggap kita cupat pemandangan, Liu Tong menyarankan. Bagaimana pikiran Su Heng dan Emko? Baik kita terima, walaupun pada barang makanannya ada racunnya, jawab Ko Inam Kyo, yang sebal untuk kelicinannya Bu Ye Yang. Selama pihak Ho Ai Yang Pei datang tanpa pemberitaan, Tian Lem Itso sudah atur orangnya untuk merintangi, tetapi sekarang, sesudah dapat tahu datangnya barisan perahu dari Susui, ketua Hang Buye Pang ini tidak bisa diam-diam saja, maka itu mendahului kirim suratnya berikut hidangan pesta, selaku sikap menghormat dari tuan rumah. Ong Su Heng, mari kita terima menghadapnya utusan Bu Ye Yang itu. Kata pula Ko Inam Kyo, yang menambahkan, kita haturkan terima kasih padanya. Sekalian minta dia menyampaikan balasan kabar kita pada ketuanya. Hu Beng dan Ciong Gam sudah lantas nyatakan akur, begitu pun Ban Liu Tong setuju, dari itu Eng Jiao Wong lantas ditahkan izinkan perahu Hang Buye Pang maju terus, akan persilahkan utusannya menemui mereka, sedang barang antaran ia harus diterima. Barang hidangan itu adalah harak serta 12 rupa barang makanan. Begitulah utusan Hang Buye Pang itu menghadap Eng Jiao Wong, siapa lantas haturkan terima kasihnya, terus ia berikan jawabannya untuk Bu Ye Yang. Ia pun kasih presen 20 tel pada utusan ini, yang disilahkan lekas balik untuk menyampaikan kabar pada ketuanya. Kemudian, seperginya utusan itu, Eng Jiao Wong benar ajak semua saudaranya bersantap, begitu pun sekalian anak muda. Di lain pihak, penjagaan tidak diabaikan. Kang Kiat ditugaskan meronda bersama 20 anak buah, guna berjaga kalau Hang Buye Pang kirim setan airnya untuk bokong perahu mereka. Tugas ini digilir setiap jam. Mula jam 3, giliran jatuh pada Kim Jiang dan Wiyesiu Bin. Belum lama, Wiyesiu Bin lihat satu bayangan melesat di gili kiri, terus tempat ke perahu besar di tengah. Gerakannya bayangan itu sangat enteng, sampai perahu tak bergoyang sedikit juga. Ia terkejut, ia bisiki Kim Jiang. Keduanya berkhawatir, justru giliran mereka, sekarang ada tetamu berkunjung. Tapi, selama belum diketahui siapa bayangan itu, mereka tidak berani sembrono, untuk tidak bikin kaget pihaknya. Dengan hati-hati tetapi gesit, Siu Bin lantas susul bayangan itu, setelah datang dekat, ia dapati bayangan itu ada Kate dan kecil, ia tidak tempat untuk menanya lagi, ia segera menyerang mukanya orang itu. Orang Kate dan kecil itu cuma egoskan sedikit kepalanya, ia luput dari serangan. Tapi Siu Bin tidak mau mengerti, sambil tarik pulang tangan kanannya, tangan kirinya membarangi menyamber ke iga kanan orang itu. Ia percaya, sekali ini tak akan gagal lagi, tapi untuk kekagumannya, orang Kate kecil itu lompat melejit. Karena ini, ia segera insyaf bahwa bayangan itu licin sekali. Ia jadi penasaran, maka ia maju akan menyusul. Tiba-tiba bayangan itu perdengarkan suaranya eh, wiai Suhu, tangan muliai sekali, iga kananku si orang Sina tak sanggup menahan itu. Sudahlah, Suhu. Berbareng dengan, itu di samping perahu besar, muncul satu orang dari muka air, sampai airnya munkerat naik, lantas orang itu, yang bertubuh kecil dan kurus, tempat naik ke atas perahu, gerakannya sangat gesit. Tapi sekarang bisa terlihat nyata, dia adalah Kang Kiat, yang berpakaian baju mandi. wiai Suhu Siok, jangan turun tangan, kata Kang Kiat, yang lihat orang Siwe itu hendak ulangi serangannya. Inilah nasu Chou. Siubin terkejut. Oh, na to'ah hiap ia menegasi. Lo o'cian po'e, maafkan aku, ia lantas mohon. Suara mereka sementara itu telah menyadarkan orang di dalam perahu, Liu Tong sudah lantas muncul, ia girang bukan main akan kenali tuye in Chiunapek, lekas ia menyambut. Untuk terus mengundang masuk. Kang Kiat loloskan pakaian luarnya, ia ikut masuk. Kim Jiang dan Wili Siubin pun pergi akan melanjutkan perondaan mereka yang jauh wong bersama Kim Tuso Hu Beng dan Tiong Chiu Kiam Kek Chiong Gam sedang. Bersama di, mereka pun dengar suara di luar itu, mendengar disebutnya na to'ah hiap, ketua ho'ai yang pe itu segera berbangkit dan bertindak keluar untuk menyambut. Hu Beng dan Chiu Kiam turut ketua ini. Demikianlah nampak disambut orang banyak, tapi melihat Hu Beng, Bang Su Heng, ia mendahului maju mendekati untuk beri hormatnya. Memang dalam kalangannya, Hu Beng adalah to'ah Su Heng, saudara seperguruan yang tertua. Su Heng, beberapa tahun kita telah berpisah, aku jadi rindu sekali kepadamu, nyatakan Eng Jau Weng. Aku gerang sekali dengan kedatangan Su Heng ini. Aku sedang hadapi Hang We E Pang, untuk itu, walaupun terbinasa, aku tidak menyesal, tetapi ini mengenai ho'ai yang pe, inilah lain. Tak puas aku bila aku mesti menyebabkan rubuhnya kaum kita. Maka itu, dengan terpaksa aku mengirimkan undangan kepada semua saudara. Su Heng, aku bersyukur sekali atas kedatanganmu ini. Di dalam urusan kita ini, pihak si Gak Pei pun telah berikan bantuannya. Su Heng, aku minta segala bantuanmu. Selagi Eng Jiao Weng berkata begitu, Kan Intong datang, buat terus minta ketua ho'ai yang pe ini ajar ia kenal dengan tetua yang Tiaw Siang Hiap, yang ia kagumi. Ia heran akan saksikan jago itu bertubuh keit dan kecil, kunisnya seperti janggut kambing gunung, tetapi yang menyolok metu adalah sepasang matanya yang bersinar tajam luar biasa. Na Pek pernah dengar namanya nelayan dari Su Su Tu. Maka ia pun girang dengan pertemuan ini, ia suka sekali berkenalan. Kemudian semua orang mengambil tempat duduk. Karena terus bicara kepada Kan Intong, Eng Jiao Weng ulangi katanya kepada Tu Ye In Chiu untuk mohon bantuannya, yang ia sangat harapkan. Ia hunjuk pula syukurnya atas kedatangannya Su Heng ini. Na Pek tertawa gelak. Tu Leong Su Tu Ye berkata ia, Baharu beberapa tahun, nyata kecuali kepandayanmu telah maju pesat, pengetahuanmu pun bertambah, laga lagumu mirip dengan satu sastrawan. Sebaliknya dengan aku, si orang kasar, kepala ku rasanya sakit mendengar katamu yang teratur itu. Su Tu Ye, terhadap seorang kasar, kau bicara saja secara langsung. Orang tertawa mendengar perkataannya Jago ini yang jenaka. Na Su Heng, kenapa kau datang sendiri saja tanya Liu Tong. Mana dia hiap? Apa ia pun telah datang ke Gantong San ini? Kembali Na Pek tertawa. Kami berdua bekerja masing-masing dia jawab. Dia datang atau tidak? Bagi ku tak ada sangkutannya, mana aku punyakan banyak tempo senggang akan perdulikan dia. Tapi Tian Limit So Bu Ye Yang, Liong Tau Pangko dari Hang Bue E Pang, berlaku hormat, dia mengantar barang hidangan, jikalau aku tidak terima kebaikan budi itu, nanti dia katakan aku tidak tahu aturan. Aku tidak membawa banyak bekal dari Ho Ai Siang, akan tetapi toh aku berniat membalas kebaikannya itu, aku sudah sediakan dua pucuk surat untuk mengaturkan terima kasih. Aku tidak sampai memasuki Lwe E Sem Tong, baharu masuk di Cap Jelian Ho An O saja, tapi itu sama saja, aku telah sampaikan Chong Tu, pusatnya, untuk sampaikan karcis nama. Sekarang kita telah terima antaran barang. Hidangannya, aku tidak niat ganggu dia lagi. Mari keluarkan itu, bibirku memang masih kering. Orang semua bersenyum, kecuali mereka yang belum kenal tabaatnya jago ini, yang omongannya kebanyakan tidak keruan jurusannya. Dua piausu dari Kang Lam, yalah Sem Chai Kiam Suma Siu Chiang Denit, tahu kan pangtin Kang Lam Ngo Chong Gie, sudah lihat sendiri liahainya Yan Tiao Siang Hiap, yang telah permainkan Cintiong Sem Niau, mereka dapat mengerti tabaatnya ini. Dari katanya Tu Ye In Chiu ini mereka tahu, rupanya baharu saja jago ini masuk dan keluar dengan merdeka dari Cap Jialian Ho An O yang kuat penjagaannya, untuk sampaikan karcis namanya. Su Heng, lalu Eng Jiau Wang kata pula, kita sekarang hendak memasuki Cap Jialian Ho An O untuk memenuhi undangan, tolong kau berikan pikiranmu, pengajaranmu kepada kami. Jangan kau sungkan. Napa tidak lantas menjawab, ia hanya melihat kepada semua orang. Aku dengar elok piausu siang chiang tin puan seesin weepang beserta muridnya, Hui. Tian Giyok Niau Heng Lim telah datang ke Lek Tio Tong, kenapa sekarang aku tidak tampak mereka di sini? Dia tanya. Dia benar telah datang pada kami tetapi dia sekarang tidak ada di sini, sahut Eng Jiau Wang. Bersama muridnya, si Nelo Opiausu sedang bekerja untuk mendamaikan kita. Dia ada sangat jiat sim. Eng Jiau Wang lalu jelaskan bagaimana sin weepang tugaskan diri jadi perantara. Ia juga ceritakan hal kedatangannya Tian Pau Chiu Bintai ke Cheng Hang Po, hingga terbit salah mengerti antara sin weepang dengan Chie Tzu Hao. Setelah mana, piausu itu pergi ke Cap Jie. Lian Ho An O, dia memang ada saudara seperguruan dari Bu Ye Yang. Kami tak dapat cegah kehendaknya sin Nelo Opiausu itu, Eng Jiau Wang tambahkan keterangannya. Sejak itu, kami tidak dengar suatu apa lagi mengenai dia. Apakah Su Heng ada dengar suatu apa tentang Nelo Opiausu itu? Napa tergerak hati mendengar keterangannya Su Tee itu? Walaupun sin weepang ada jadi saudara dalam perguruan dengan Bu Ye Yang, keadaannya memang mencurigai, ia kuatir We Ye Yang turun tangan terhadap saudaranya itu. Weepang pun ada menjadi sahabatnya juga, karena kejujurannya piausu itu. Dalam hal ini, Tui Ye In Chiu sesalit Ye Tzu Hao, yang sikapnya kurang jantan, tapi karena Tzu Hao tidak ada di situ, ia tak dapat menegurnya. Aku percaya si Nelo Opiausu tidak dalam bahaya jiwa, kata ia kepada Ban Liu Tong, tetapi karena kedudukannya ini, aku khawatir dia. Tak akan dikasih keluar pula dari Cap Jialian Ho An O. Untuk itu Bu Ye Yang terlalu licin. Atau mungkin dia sekarang dalam tahanan halus. Mendengar ini, Kam Tiong dan Kam Hao jengah sendirinya. Mereka lah yang mulai mencurigai sin weepang. Siapa tahu, sekalian jago tua ini, dia ada taruh kepercayaan besar terhadap piausu itu. Mereka merasa lebih tak enak, sebab waktu itu juga Eng Jiao Wong mengawasi mereka. Mereka malu sendirinya. Eng Jiao Wong lihat sikapnya dua anak muda itu, ia insyaaf mereka menyesal, ia dam saja. Kalau ia banyak omong, sedikitnya dua saudara Kam itu bakal ditegur hebat oleh Tu Ye In Chiu yang tabatnya luar biasa itu. Akan tetapi napek benar lihai, ketika ia menoleh. Kesekitarnya, segera ia dapat tirumen luar biasa dari dua saudara itu, matanya lantas bersinar. Kita orang Kang O, terutama kaum Hawaii yang pei, mesti berlaku jujur dan terhormat. Kata jago tua ini, teristimewa disebabkan kejujurannya ketua kita, kita telah punyakan nama dan kedudukan baik, membuat lain orang hormati kita. Karena ini, kita mesti semakin jaga diri, jangan kita banyak omong hingga menyebabkan terbitnya hal yang tidak. Jikalau kita bicara sembarangan, untuk kita tidak berarti, akan tetapi bagi lain orang, barangkali itu ada pentingnya. Ini sebabnya kenapa aku paling jemuh terhadap mereka yang suka bicara tidak keruan. Maka itu, aku sangat harap anggau tahoai yang tai jangan memiliki tabaat demikian, siapa kedapatan main gila, dia tak nanti dapat ampun lagi. Kam Tiong dan Kam Hau tunduk, takut mereka akan awasi jago tua itu. Ban Liu Tong kuatir Tuyen Chiu nanti marah keterusan, ia lekas menyimpangkan pembicaraan. Su Heng, apakah Lok Motu Jin dari Kiu Leng Kiong ketahui urusan kita ini dengan Hang Wee Pang Iat Tanya? Dia ada seorang suci tetapi dia pun ada satu hiap kek. Oh, itu Tio Jin hidung kerbau berkata napet. Dia adalah sahabat kita, kepadanya aku telah diterangkan segala apa. Dia memang tak dapat peluk tangan untuk menonton saja dari pinggiran. Tapi dalam hal kita ini, dia punya sikap sendiri. Dia ingin tunaikan kewajibannya selaku sahabat, karena juga dengan Buye yang dia kenal baik, dia tak mau tanam bibit permusuhan dengan ketua Hang Wee Pang itu. Walaupun dia tidak menjelaskannya kepadaku, namun aku ketahui bahwa dia berniat akuri kita kedua. Pihak sebelumnya kita bertempur. Aku tidak utarakan terkaanku ini kepadanya. Aku tidak hendak minta bantuannya Tio Jin hidung kerbau itu, aku tak peduli dia suka membantu atau tidak, hanya lihat saja di belakang hari, kalau perlu, aku nanti bikin perhitungan dengannya. Imam itu utamakan pelajarannya, memang sudah sejak lama ia senantiasa jauhkan diri dari keruatan kaum Kang O, Liu Tong bilang. Pada sepuluh tahun yang lampau, Hock Motto Jin telah malang melintang dengan pedangnya di tujuh provinsi selatan, tidak ada orang yang tidak menyingkir daripadanya, di mana dia sampai, kaum rimba hijau pasti jadi kuncuk dia, selama berdiam di Kyuleng Kiong, dia jadi seperti orang yang lain, bukan lagi. Hock Motto Jin yang dulu. Tapi aku percaya, mesti dia datang ke Cap Jialian Hoan O, karena Lo Ociampo Etyat Soto Jin adalah sahabat karibnya. Kan Intong turut bicara. Ia utarakan kegirangannya dapat bertemu dengan Tuyain Chiu, yang ia pernah katakan orang yang paling dikaguminya, yang namanya besar ia dengar selama ia kepala barisan nelayannya. Ia beritahukan bahwa ia diam disusui menurut tugas yang diberikan Tsu Chie Taisu, gurunya, untuk lindungi kaum nelayan dari gangguannya kawanan bajak. Dikatakannya, ia pun dirang ditugaskan untuk terbuat apa guna Hoai Yang Pei. Aku harap Toa Hiap nanti berikan pengajaran apa kepadaku, katanya akhirnya. Kan Lo O Su, kau terlalu memuji aku, kata napek seraya awasi pemimpin nelayan dari sisutu. Kau bikin aku malu. Apakah kemampuanku? Kita dari golongan rimba persilatan, baik secara kaum maupun secara perseorangan, satu kali kita bersahabat, kita mesti usahakan agar kehinaan dan kehormatan kita menjadi kehinaan dan kehormatan bersama, umpama orang yang naik dalam sebuah perahu, sama saja nasibnya, maka di mana bantuan dibutuhkan, kita mesti berikan. Kan Lo O Su, asal kau hargai aku, pasti aku napa akan suka bersahabat denganmu. Setelah selesai urusan cap Jelian Ho An O Wini, aku nanti hendak berkunjung ke Suswi, itu waktu, harap kau tidak siakan aku. Aku paling tidak punya guna, kesukaanku adalah barang cair di dalam cawan, maka sukalahkah sediakan aku banyak. Aku tahu, Suswi mengeluarkan arak yang jempol. Di sana aku akan berdiam untuk beberapa hari. Bukan main girangnya kan intong akan dengar janji itu, ia memang paling gemar bergaul, terutama ia paling suka orang yang polos, yang utarakan segala apa tanpa malu palsu. Dan napek ini, si tangan kilat, adalah macam orang yang ia paling harga itu. Baiklah, Toa Hiap, aku nanti siap sedia untuk memenuhi pengharapanmu katanya. Demikianlah mereka bercakap, sampai jam lima, setelah mana, semua orang siap untuk berangkat. Sehabis bersantap pagi, semua lo menantikan perintah. Di dalam perahunya sendiri, Kho Enem Kho dan lima muridnya juga sudah siap, ia pergi ke perahunya Eng Jau Wong hingga di situ ia jadi bertemu dengan tetua dari An Tiao Siang Hiap. Keduanya memang kenal satu sama lain, pertemuan ini ada menggirangkan mereka. Kemudian Am Chu tanya Eng Jau Wong, jam berapa mereka akan mulai berangkat. Eng Jau Wong tidak lantas menjawab, lebih dulu ia tanya Hu Beng dan napek, kedua Su Hengnya itu. Ong Su Tue, jangan kau si Jie, Tui Ye In Chiu bilang, urusan kita ini sangat penting, kau menjadi ketua, dalam segala hal kau yang harus berikan putusan, maka itu, jangan kau ragu untuk bertindak. Kami semua kenal tempat, kami bersedia akan dengar segala putusanmu. Di sini, segala titahmu tak dapat dibantah, dengan begitu, usaha kita tidak bakal gagal. Di sini adalah mengenai urusan Hoa Yang Pei dan Si Gapaf. Di sebelah kau, kami pun mesti taat kepada titahnya Em Kho. Hu Su Heng, tidakkah benar demikian? Nasut E benar jawab, Kim Tuso Heng. Memang ahli waris kita harus pegang pimpinan. Tetapi mengenai aku, harap aku diberi maaf, kan Intong turut bicara. Kami datang atas titah guruku, buat bekerja untuk Hoa Yang Pei dan Si Gapai. Di sini pun ada ketua kami, Khoi Nam Kho, yang ada ahli waris Si Gapai. Tetapi walaupun demikian, sudah 60 tahun sejak aku memimpin sekalian anak buahku, maka untuk cegah salah mengerti, aku harap aku diberi izin akan tetap memimpin orangku. Asal aku diberi titah, aku akan lakukan tugas itu sebaiknya. Dalam hal ini harap dimengerti dan percala lah bahwa kami akan tunaikan tugas kami. Eng Jiao Wong hendak jawab ketua nelayan ini, atau Ko Inam Kho dulunya. Kan Intong Suhu Adamu ini tersayang dari Tsu Chiee Taesu dari Hang Tekuan, kata pendeta ini, dia ada orang kenamaan dari Si Gapai. Dari itu, segala tindakan tetap menuruti pesannya Taesu. Inilah pasti akan dimengerti. Dalam hal kita sekarang, aku lihat, baik Ong Su Heng pegang sendiri tapuk pimpinan, kami semua turut segala perintah. Dan kau, Kan Su Tue, kau harus terima titah langsung dari Ong Su Heng, kemudian kau lah yang atur orangmu. Secara begini, kebaikan jadi ada di kedua pihak. Tidakkah Ong Su Heng akur dengan usulku ini? Bagus begitu, kata Napak mendahului ahli waris, Chiang Bun Jin dari Hoa Yang Pei. Aku percayakan Su Hu akan setujui ini, sebab seperti aku telah utarakan tadi, kita bekerja bersama, di sini mengenai kehormatan atau kehinaan kita kedua kaum. Dalam tindakan pokok, biarlah Ong Su Tue memimpin bersama Yang Chou. Sedari tadi Yang Jauh Ong berdiam saja, tapi sekarang, setelah ada kesesuaian paham, ia tidak mengatakan apa lagi. Napak pun segera minta ketua Hoa Yang Pei itu lantas tetapkan jam keberangkatan karena semua sudah siap. Karena pusat tak dapat ditinggal kosong, Yang Jauh Ong minta empat buah perahu ditinggal di muara itu untuk sesuatu keperluan, lebih untuk menyambut kawan yang datang belakangan. Kan Intong setuju, dari itu, ia gerakan cuma 36 buah perahunya. Di setiap perahu, kecuali bendera Si Gak Pei, ada di pancar juga bendera Hoa Yang Pei, dari itu pasukan air ini nampaknya angker sekali. Perahu-perahu pun dikasih maju dengan pesat. Begitu lekas barisan dari susui mulai berlayar, di pihak Hong Bue Pang orang lantas lepas burung darah, rupanya sebagai tanda atau pembawa berita untuk pelbagai pos penjagaan dan pusatnya juga, hingga dari sana sini datang sambutan serupa, hingga, di udara tertampak sejumlah burung darah itu. Lain dari itu, tidak ada gerakan apa lagi, maka barisan Haui Chiu Hie Chun maju terus belasan Li, sampai di dekat Liong Kau Chung, batas daerah berbahaya dari Hoan Chui Kuan. Su Heng, apa di sini kita mesti laporkan diri yang Jiao Wong tanya napa? Ini ada pos bahagian luar dari Hong Bue Pang, bukan tempat penjagaan resmi, kita lewati saja, jawabnya Tui Hien Chiu. Umpama kita hendak dirintangi di sini, dia pasti sudah tempatkan barisannya. Eng Jiao Wong Manggut. Baiklah, kata ia. Kita maju terus sampai di Hun Chui Kuan, di sana baharu kita perkenalkan diri secara resmi. Lantas ketua ini kasih titah untuk maju terus. Dalam rombongan ini, ada dua perahu besar, segala titah keluar dari kedua perahu ini. Begitu perahu mulai melewati Liong Kau Chun, dari pohon gelagah yang lebat terbang dua ekor burung darah, setelah itu, keadaan sunyi pula, tidak ada sebuah perahu atau satu anggautap pun dari Hong Bue Pang yang perlihatkan diri. Akan tetapi orang tahu, adalah mustahil kalau di situ tidak ada pevijagaan atau penjagaannya yang tempatkan diri. Buktinya adalah dilepaskannya burung darah tersebut. Rombongan perahu maju terus, tanpa perdulikan ada penjagaan atau tidak. Kan Intong pimpin barisan perahunya itu dengan tenang. Ketika mereka mulai mendekati Hun Chui Kuan, lantas terdengar suitan panjang, lalu di sebelah belakang mereka, kelihatan perahu yang mengikuti, entah dari mana munculnya perahu-perahu itu. Tapi bisa diduga tentu dari gombolan gelagah di kiri dan kanan. Eng Jiao Wong terima laporan beruntun dari Kam Tiong dan Kam Hau, dan He E Hau Weng juga, tentang munculnya perahu-perahu Hang Bue Pang itu, maka ia keluar untuk menyaksikan sendiri, hingga ia dapati, semua adep perahu cepat, setiap empat buah perahu jadi satu rombongan yang berada di bawah pimpinan satu tawak. Di sebelah itu, di setiap gerombolan segera ditempatkan tempat buah perahu lain, rupanya sebagai daya untuk mencegat jalan keluar. Jangan perdulikan mereka, kita anggap seperti kita tidak melihat dan tak dengar mereka, Eng Jiao Wong berikan pesan, hanya jaga agar mereka tidak datang terlalu dekat. Sementara itu di depan, di Hun Chui Kuan, sudah tertampak barisan perahu. Kang Kiat bersama Chiu Kli Yong Ji yang mengawal di pintu perahu besar, mereka laporkan ketuanya bahwa di muka Hun Chiu Kuan ada belasan perahu, tetapi di puncak bukit Hun Chui Kuan sendiri tidak ada gerakan apa juga. Tidak tampak seorang pun. Kan Intong pun datang untuk minta keterangan, barisan mereka berhenti di situ atau terus. Su Heng, kata Eng Jiao Wong pada Hu Beng dan Napek, sebelum ia jawab Su Sui Hie Ki Kang Intong, kita sudah sampai di Hun Chui Kuan, apa di sini kita singgah untuk kirim karcis nama kita? Ketua ini bukannya berdamai tapi ia tak hendak lewati kedua Su Heng itu. Hu Beng dan Napek menggut seraya menyahut baiklah, dengan begitu, mereka pasrah pada ketua itu, yang berhak untuk ambil tindakan sendiri. Maka Eng Jiao Wong lantas kata padakan Intong kita jangan tunggu sampai musuh cegat kita, barisan depan baik lantas berhenti, untuk diturut oleh yang lainnya. Intong manggut, ia segera pergi keluar, hingga dilain saat segera terdengar dua kali suara gemereng, tanda untuk turunkan layar dan melepas jangkar, untuk berlabuh. Atas itu, sebentar saja semua perahu berhenti laju, berlabuh secara rapi, tidak ada yang membuat berisik. Semua anak buah bekerja dengan sebat dan tertib. Perahu Ko Inam Ko direndengkan dengan perahu Eng Jiao Wong, ketua Si Gak Pei itu lantas ketahui, mengapa perahu ditunda, maka tak ayah lagi, ia tugaskan muridnya yang kedua, Siu Seng, dan murid ketiga, Siu Sian, menjadi wakil, akan turut wakilnya Hoa Yang Pei membawa karcis nama Si Gak Pei, untuk kunjungan resmi kepada pihak Hang Bue E Pang. Eng Jiao Wong sendiri sudah siapkan karcis namanya juga kan Intong turut memberikan karcis nama sebagai kehormatan kaumnya sendiri, nelayan dari Susui. Ia berbuat begini karena sering kejadian orang Hang Bue E Pang, yang tersebar luas, apabila sedang lewat di Susui, senantiasa mengirim karcis nama kepadanya, maka sekarang ia mesti balas kehormatan itu. Ia pun telah lantas siapkan tiga buah perahu, satu untuk utusan Hoa Yang Pei, satu untuk pihak Si Gak Pei, dan yang ketiga untuk dia sendiri. Setiap perahu ada empat anak buahnya. Di pihak Hang Bue E Pang, delapan buah perahu lantas muncul lu untuk menyambut. Di setiap perahu ada delapan anggauta yang berdiri diam laksana patung, tangan mereka masing-masing menyekal kantong panah dan ganduanya. Di pihak tetamu, perahu Hoa Yang Pei berada di tengah, utusannya adalah Su Tau Kiam. Dia ini tunggu sampai terpisah tinggal tiga tumbak dari pihak Hang Bue E Pang, lantas ia siap untuk perkenalkan diri, buat kasih tahu maksud kedatangannya dan serahkan karcis nama. Akan tetapi belum sempat dia buka mulut, atau dari pihak Hang Bue E Pang sudah lantas terdengar seruan perahu yang mendatangi, tahan dulu. Atas titahnya Liong Tau Pang Kyo, kau mesti berhenti di muka ambarom, di mana kau boleh serahkan karcis namamu. Jikalau kau tak pandang matuk kepada Hang Bue E Pang dan berani maju mendekati kami, kami nanti lantas bikin tenggelam perahumu semua, sebagai pemberian ingat. Apabila itu sampai terjadi, jangan kau katakan kami tidak punya perasaan persahabatan. Su Tau Kiam tidak senang dengan keret penyambutan itu. Kau ada tuan rumah, kenapa kau begini tidak kenal tata hormat dia menegur? Aku hendak tanya, karcis kami hendak disambuti atau tidak? Kami tak dapat menanti lama. Sahabat, kau tunggu saja kata orang Hang Bue E Pang tadi. Su Tau Kiam berdiam, dia mengawasi bersama Kam Tiong dan Kam Hao dan Kipin, yang ditugaskan menemani padanya. Segera terlihat dari atas puncak ada seorang berlari turun, gekrakannya gesit sekali. Orang itu bertubuh kecil dan kurus, potongannya mirip dengan Yan Tiao Xiang Hiap. Dengan cepat dia sampai di Ambaro dari mana dia perdengarkan suaranya kepada Su Tau Kiam. Beramai harap kau mundur sedikit menyusul itu, tubuhnya mencelat sebagai burung walet laut ke arah perahu Hoa Yang Pei. Setelah jumpalitan, ia turun di kepala perahu, secara enteng sekali. Su Tau Kiam bertempat telah mundur, meski demikian, mereka tetap mengawasi, maka itu sekarang terlihat tegas, orang kecil kurus itu, yang berumur lima puluh lebih, mirip seekor kunyuk, sepasang alisnya gundul, sepasang matanya. Dalam, tapi sepasang biji matanya mengeluarkan sinar tajam. Dia mengenakan pakaian biru yang sepan, kaos kakinya putih, sepatunya berhurufkan hok, rejeki. Seluruhnya, dia mirip dengan seorang kang-ou. Dengan agak curiga, Su Tau Kiam bertindak maju menghampirkan, kedua tangannya, yang menyekal karcis nama, diangkat tinggi, lalu ia kata sahabat, atas namanya Chiang Bun Jin dari Hoa Yang Pei, aku mengaturkan karcis nama. Orang tua itu membalas hormat. Dan aku jawabnya, atas titah liong tau pangkyo, aku menyambut kedatangannya Chiang Bun Jin dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Pangcu kami ingat pada aturan penjagaannya yang keras, dia khawatir itu nanti melanggar kehormatan pihak tetamu, dari itu dia mohon pihak tetamu sukalah memakai aturan, akan tunggu pengunjukan terlebih jauh untuk mulai memasuki Hun Chui Kuan. Su Tau Kiam beramai tau orang mencoba untuk perlihatkan keangkaran, akan tetapi mereka tidak ambil pusing, tetapi Siu Seng dan Siu Sian mendongkol, maka ketika mereka memberi hormat, satu di antaranya kata dengan keras kami ada utusannya Chiang Bun Jin dari Si Ga Pei dari Petiok M di Siang Tian Tei. Eh, Si Gak Ho Asan, untuk kunjungi Liong Tau Pangko dari Hong Bue E Pang, di sini ada karcis namanya, tolong kau sampaikan. Wakil Hong Bue E Pang pandang kedua pendeta wanita itu, lantas ia sambuti karcis nama mereka. Siu Seng adalah yang menyerahkan karcis, selagi ia angsurkan tangannya, tiba-tiba ia bersuara sendirinya, dengan Roman terkejut eh ini toh kuih engkotong siang ceng loo suhu si bayangan iblis dari Su Chuan. X.C. Utusannya Bu Ye yang itu, yang kulit mukanya kuning, wajahnya menjadi bersemu merah, rupanya karena jengah, karena dia pun terperanjat atas katanya Siu Seng. Akan tetapi kejap saja, ia sudah lantas tersenyum. Si Awam Chu tak kelupaan, dengan sebenarnya aku ada si orang si tong ia menjawab. Aku, Pong Siang Ceng ada linglung sampai aku lupakan urusan dulu hari di Kim Hutsie di perbatasan Su Chuan. Aku ingat, Si Awam Chu, ketika itu kita ketemu di puncak Tia Cian Hang di waktu malam, cuma satu kali, dan kejadian pun telah berselang banyak tahun, aku tidak sangka kau masih ingat aku. Dalam kalangan Kang Ou ada sedikit sekali orang yang ingatannya tajam seperti Si Awam Chu ini. Si Awam Chu, kau sekarang sedang ikuti Hian Chin Sutai atau Chiang Bun Jinmu. Mengenai budi kebaikannya Hian Chin Sutai, selama bertahun, tak pernah aku lupakan, tapi karena aku tidak berhasil mengusahakan sesuatu, beda dengan Sutai sendiri, yang telah angkat nama, sebenarnya aku malukan menemui Sutai. Siu Seng Puas melihat lagaknya bandit besar ini yang dulu biasa malang melintang di perbatasan Provinsi Su Chuan, sekarang dengan menghadapi ia sendirinya menjadi kuncup, tak lagi Jumawa seperti mula. Karena orang merasa malu, ia percaya bandit ini masih punyakan Liang Sim. Karena ini, lekas ia rangkap kedua tangannya, untuk memberi hormat. Kemudian ia kata kau terlalu merendah, Bong Loosu. Sekarang ini aku sedang ikuti Chiang Bun Jin dari Si Gak Pei. Hian Chin Sutai sendiri telah pulang, ke Tanah Barat sejak beberapa tahun yang lalu. Loosu sendiri biasa berdiam di perbatasan Su Chuan, sekarang Loosu berada di sini, apakah Loosu telah masuk organisasi Hang Buye Pang? Atau apakah Pangko Tianlem Itso Buye yang itu ada sahabat kekalokosu? Inilah pertanyaan yang sukar dijawab bagi Tong Sieng Cheng, tetap tak dapat tidak menjawabnya, maka dengan romen agak kemaluan, ia kata Liong Tau Pangko itu ada sahabat kekalku, sekarang ini aku datang ke Chiap Kang secara kebetulan saja, maka aku memikir dengan gunai ketika ini untuk menemui orang gagah, hingga tak kecewalah yang aku hidup dayam kalangan Kang O. Aku pun khawatir nanti ada sahabat kekal lainnya yang datang kemari, maka itu aku telah wakilkan Pangko bikin penyambutan, supaya tidak sampai terjadi perlakuan kurang hormat. Aturan di sini ada keras sekali, berhubung dengan kunjungan si Awam Chu beramai, aku minta sukalah Ko Inemko dari Siga Pei, sahabat Karib Ang Jauwong Loosu dari Hoa Yang Pei, dan Suswi Hyekikan Loosu, menanti sebentar, perlu aku menubawa karcis nama ini untuk disampaikan kepada Pangko supaya Pangko sendiri yang membuat penyambutan. Maka, maafkanlah aku. Tong Xiang Cheng menjurah kepada ketiga utusan, lalu ia putar tubuhnya, untuk dengan satu gerakan liong hengit si Ye, atau gerakan naga berlompat balik ke Ambaro dari atas mana dia berlari mendaki bukit, hingga di lain saat ia telah lantas lenyap dari pandangan mata. Su Tau Kiam adalah murid lulusan, dengan perkenan Eng Jauwong, ia sudah boleh keluar merantau, akan tetapi kapan ia saksikan kegesitannya Tong Xiang Cheng, mau tak mau, ia menjadi kagum sekali. Itulah kepandayan keentengan tubuh yang berimbang dengan kepandayannya. Yang Tiaw Xiang Hiap itu pun menyatakan, bandit dari sucoan itu tak boleh dipandang ringan. Juga anak muda yang lain, tak terkecuali murid si Gak Pei, turut merasa kagum. Menyusul lenyapnya Tong Xiang Cheng, tiga ekor burung telah dilepas terbang dari gombolan, burung itu terbang cepat sekali ke arah Cap Ji Ye Lian Ho An O. Sungguh burung yang terdidik sempurnakan In Tong memuji ketika ia lihat kecerdikannya tiga ekor burung darah itu. Kemudian orang semua menantikan, menantikan balasan kabar. Terima kasih telah menonton!